Intro Pelaku penganiayaan terhadap bapak kandung berhasil ditangkap Polsek Tanjung Pinang Timur. Pelaku mengakui telah melakukan pemukulan terhadap orang tuanya hingga meninggal dunia di perumahan Hang Tua Permai. Bertengkar dengan abangnya di dalam rumah setelah itu bapak dari Aprilial yaitu sebagai korban melerai pertengkaran itu. Tiba-tiba dalam pertengkaran itu saudara Aprilial tersangka melakukan pemukulan satu kali. Setelah itu orang tuanya lari ke dalam kamar dan keluar rumah. Setelah itu Aprilial mengejar orang tuanya. Bertempat di Polsek Tanjung Pinang Timur, Kamis 15 Agustus 2018 pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pelaku Afrisal Ismail alias APRA mengakui telah memukul bapaknya sendiri dengan tangannya mengenai kepala korban sehingga tersungkur dan jatuh ke tanah. Tersangka memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala sehingga Ismail tersungkur dan terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri. AKP Hendrial mengatakan tersangka mengalami gangguan kejiwaan dan akan dikenakan pasal 44 dengan hukuman 10 tahun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.